Kepengurusan PWI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2017-2022 akan segera berakhir. Sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, maka akan digelar konferensi daerah tingkat provinsi dan di dalamnya berisikan laporan pertanggung jawaban pengurus PWI selawas masa bakti 5 tahun serta memilih Ketua PWI Nangbaru. Kepengurusan PWI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2017-2022 akan segera berakhir. Sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, maka akan digelar konferensi daerah tingkat provinsi dan di dalamnya berisikan laporan pertanggung jawaban pengurus PWI selawas masa bakti 5 tahun serta memilih Ketua PWI Nangbaru. Penelitia pelaksanaan Komperda pun telah melakukan persiapan sesuai dengan tahapan kegiatan. Demikian dipedahkan Ketua Penelitia Konferda PWI Kalimantan Selatan Kiki Ariansa oleh gelaran jumpa media di gedung PWI Kalimantan Selatan Jalan Pangeran Hidayatulah Banjarmasin Timur Jelang Kemarian Senin 6 Juni 2022. Menurut Kiki Ariansa, penelitia telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengurus PWI Pusat terkait pelaksanaan konferda ini serta meminta masukan wanarahan terkait aturan Nang harus dipenuhi. Selain itu, penelitia meminta data jumlah anggota biasa Nang memiliki hak untuk memilih. Kiki Ariansa menegaskan, meskipun cukup banyak insan media Nang telah mengikuti uji kompetensi namun kadang secara otomatis tercatat sebagai anggota PWI karena harus mendaftar wan mengisi formulir serta persaratan administrasi lainnya. Sementara bagi anggota PWI Nang telah berakhir masa berlaku kartu anggotanya untuk memperpanjang sesuai aturan dari PWI Pusat, ujar Kiki Ariansa wajib memenuhi persaratan telah kompeten atau mengikuti OKW. Bila kadang memenuhi persaratan tersebut, maka otomatis keanggotanya dinyatakan berakhir karena untuk mendapatkan kartu anggota biasa menjadi kewenangan dari pengurus PWI Pusat. Sedangkan PWI Kalimantan Selatan hanya mengurus kelengkapan administrasi Nang disaratkan. Kiki Ariansa meminta anggota maupun pengurus Nang ingin mendaftar sebagai bakal calon ketua PWI untuk mengisi formulir wan melengkapi persaratan administrasi sesuai PD, PRT, PWI. Berkas bakal calon nantinya akan dikirim ke PWI Pusat untuk pemeriksaan persaratannya. Di mana saya informasikan berdasarkan dari peraturan atau persaratan yang berlaku di yang diatur dalam ADRT PWI menyatakan bahwasannya secara tentu menjadi calon ketua PWI di Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya itu menjadi anggota biasa PWI, sekurang-kurangnya 3 tahun, pernah menjadi pengurus PWI Pusat atau pengurus PWI Provinsi atau PWI Kapten Kota, ketiga, memiliki sertifikat dan kartu utama dari Dewan Pes, keempat, surat keterangan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, kelima. Sementara itu, Panitia Konferda PWI Kalimantan Selatan telah membuka pendaptaran cawan ketua PWI Kalimantan Selatan terhitung mulai tanggal 6 Juni 2022 hingga 29 Juni 2022. Sedangkan pemilihan atau konferensi Provinsi PWI Kalimantan Selatan akan digelar 30-31 Juli 2022.